Halo selamat pagi anak-anak apa kabarnya hari ini wah luar biasa sudah pada cantik-cantik sudah pada ganteng-ganteng Nah anak-anak pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan pagi ibu jala mengajak nyanyi satu buah lagu baca kitab suci Baca kitab suci doa tiap hari doa tiap hari doa tiap hari baca kitab suci doa tiap hari Kalau mau tumpu, kalau mau tumpu, kalau mau tumpu, gloria, leluya Baca kitab suci doa tiap hari doa tiap hari doa tiap hari Baca kitab suci doa tiap hari doa tiap hari doa mau tumpu, kalau mau tumpu, gloria, leluya Baca kitab suci doa tiap hari doa tiap hari doa mau tumpu Nah anak-anak seperti lagu kita, kalau anak-anak mau tumbuh, mau jadi anak yang pintar, jadi anak yang taat Harus rajin baca kitab suci, harus rajin berdoa kepada Tuhan Nah sebelum mendengarkan renungan pagi ibu jala mau ajak anak-anak berdoa Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan dari malam hari hingga pada pagi hari ini Kami bisa bangun dengan badan yang sehat, tubuh yang kuat Tuhan sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firmanmu, mendengarkan cerita dari ibu Elmi Kiranya Tuhan supaya kami menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang mengerti akan cerita firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin Hai anak-anak, shalom, selamat pagi Berjumpa lagi bersama dengan ibu Elmi Anak-anak, sebelum anak-anak belajar, kita mau apa? Benar, mendengarkan firman Tuhan Nah kemarin anak-anak ibu Elmi sudah bercerita bahwa Tuhan memelihara bangsa Israel Ketika bangsa Israel lapar, mereka tidak punya makanan Tuhan memberi mereka makanan bernama mana Mana itu seperti salju yang turun dari langit Kemudian turun ke bawah dan kemudian bangsa Israel memut mana tersebut Dan rasanya manis seperti madu Setiap hari makanan dari surga itu Tuhan berikan Dan bangsa Israel tidak kelaparan, tetapi mereka bisa makan Dan hari ini anak-anak, kita mau belajar Tuhan memberi peraturan Apa anak-anak? Tuhan memberi peraturan Ya anak-anak, di dalam keluaran, kitab keluaran pasal 19 Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8a Disana dikatakan Musa menyampaikan firman Tuhan Musa menyampaikan apa yang Tuhan firmankan kepada dia, kepada bangsa Israel Dan bangsa Israel berjanji untuk melakukannya Jadi anak-anak, Musa diberikan firman oleh Tuhan Peraturan-peraturan oleh Tuhan Supaya bangsa Israel hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau Kemudian Musa menyampaikan peraturan tersebut kepada bangsa Israel Dan bangsa Israel berjanji mau melakukannya Nah anak-anak, sebelum bangsa Israel tiba di kanaan Atau sampai di kanaan Tuhan memberikan peraturan yaitu firman Tuhan Agar mereka hidup baik-baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau Firman Tuhan diberikan juga kepada kita pada saat ini Bukan hanya kepada bangsa Israel Tapi kepada anak-anak di rumah Dan kepada ibu elmi dan semua guru-guru di sekolah kasih obel Dan semua kita sebagai anak-anak Tuhan Peraturan-peraturan yang Tuhan kasih ada banyak Misalnya kita harus menjadi anak yang taat Menghormati orang tua Mengasih sesama kita manusia Dan yang lainnya Ada banyak peraturan-peraturan yang Tuhan berikan di firman Tuhan Oke anak-anak, jadilah anak yang rajin Tuhan Yesus mau kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang teratur Boleh taat kepada orang tua Menghormati papa dan mama Menghormati guru-guru di sekolah Mengasihi teman Dan yang lainnya Tidak boleh mencuri Dan yang lainnya lagi Anak-anak, tetaplah percaya kepada Tuhan Dan ingatlah ada peraturan di firman Tuhan yang harus kita lakukan Supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik Supaya kita boleh hidup Seperti yang Tuhan Yesus inginkan Ya anak-anak, semangat belajar Biarlah kiranya Anak-anak tetap semangat Walaupun belajar di rumah Mungkin kangen sama ibu guru, bapak guru di sekolah Tapi tidak apa-apa Karena kondisi pada saat ini apa anak-anak? Ya ada virus corona Yang tidak mengizinkan kita untuk ketemu di sekolah Tapi melalui Youtube yang anak-anak tonton setiap harinya Kita masih bisa berjumpa Anak-anak masih bisa mendengar suara ibu elmi Suara ibu-ibu guru yang lainnya Semua karena Tuhan Yesus baik Oke anak-anak sampai jumpa ya Nah sebelum kita belajar ibu elmi mau berdoa buat anak-anak Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik kami bersyukur untuk hari ini Kami sudah belajar tentang firman Tuhan Bahwa Tuhan Yesus memberikan peraturan Di Alkitab yang harus kami taati Sehingga kami boleh menjadi Anak-anak Tuhan yang taat Baik kepada Tuhan Kepada orang tua kami Kepada guru kami Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar Haleluya amin Oke anak-anak Bye bye semangat belajar Tuhan Yesus memberkati Selalu yuk kita sama-sama nyanyi ya Dengarkan ya Di rumah ada terang Tuhan tamu ruang terang Tuhan makan kamar tidur Kamar mandi juga dapatkan lagi Iya di rumah ada terang Ruang tamu ruang tamu Ruang makan kamar tidur Kamar mandi juga jangkut Iya di rumah ada terang Ada ruang tamu Ada ruang tamu Ada ruang tengah Ruang makan Kamar tidur Kamar mandi Kamar mandi juga dapur Untuk masak Nah sudah tau kan lagunya Nah kalau sudah tau Sekarang kita akan masuk pada kegiatan yang pertama Kegiatan yang pertama Anak-anak perhatikan Ibu Nindi Anak-anak ikuti Ibu Nindi ya Kita memelakkan gerakan melompat Sambil bertempuk tangan Nanti kirim videonya sama guru-gurunya ya Anak-anak ikuti Ibu Nindi ya Kita berikut Satu Dua Tiga Empat Lima Anak-anak kita kegiatan yang kedua Anak-anak ambil buku menggambar Nah tugasnya apa sih Anak-anak buka Nanti di situ di buku gambarnya ada perintah Untuk menggambar bebas Menggambar bebas itu apa Menggambar bebas itu Terserah Anak-anak mau gambar Misalnya mau gambar bola Boleh Menggambar sepatu Boleh Apa saja anak-anak boleh menggambar Nah jadi Terserah anak-anak maunya apa Oke bisa ya Di warna yang rapi Kerjakan dengan rapi Ya anak-anak sebelum kita masuk ke tugas yang selanjutnya Ibu mau ajak kita berhitung dulu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Jadi dua tangan kita memiliki jari-jarinya ada berapa Ibu Nindi? Ada sepuluh Iya ada sepuluh Kalau sudah hitung Sekarang kita mau masuk ke tugasnya Anak-anak ambil bukunya Perhatikan buku yang Ibu Nindi pegang itu buku apa Iya ini adalah buku lingkunganku Anak-anak ambil ini Kemudian buka halaman sembilan belas Kalau belum tahu angka sembilan belas seperti apa Minta bantuan mama papanya Tadi kita sudah coba kan hitung dari satu sampai ke sepuluh Nah anak-anak perhatikan di gambar yang pertama ini gelasnya ada berapa? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ya betul Sekali disini ada angka delapan Nah tugasnya kita mau menebalkan angka delapan ini sampai selesai ke bawah Setelah anak-anak selesai menebalkan angkanya Kemudian jangan lupa anak-anak warnai gambarnya Bisa ya? Nah sampai selesai Anak-anak kita sudah belajar Nah kalau sudah belajar tidak lupa kita berdoa lagi kepada Tuhan Sembali mengucap syukur Hari ini Tuhan sudah tolong kita belajar Kita banyak belajar hari ini Nah kerjakan tugasnya pelan-pelan Kemudian anak-anak jangan lupa kirimkan videonya melompat sambil bertepuk tangan tadi Kelas lavender, kelas matahari, kelas lili Masing-masing mengirimkan videonya ke gurunya ya Mama-bapa minta tolong kirim videonya Nah setelah ini kita mau berdoa Anak-anak ipat tangannya, tutup matanya Ayo kita sama-sama berdoa Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam sungai Puji terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kau berterima kasih Hari ini Kami bisa belajar Kami bisa belajar Tuhan tolong kami Tuhan tolong kami Dalam mengerjakan Dalam mengerjakan Tugas-tugas kami Tugas-tugas kami Tuhan berkati juga Tuhan berkati juga Mama-papa Mama-papa Yang akan membantu kami Yang akan membantu kami Berkati juga Berkati juga Teman-teman kami Teman-teman kami Guru-guru kami Guru-guru kami Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Ya sampai ketemu lagi Anak-anak di pembelajaran berikutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih atas dukungan Anda